Intro Saudara pemerintah memastikan Daihatsu yang ada di Indonesia tidak ada yang masuk dalam daftar dugaan skandal uji coba keselamatan kendaraan. Kementerian Perdagangan mengatakan mobil Daihatsu yang diproduksi dan didistribusikan di Indonesia telah mengikuti ketentuan dari pemerintah. Astra Daihatsu Motor juga sudah memastikan Daihatsu Rocky Hybrid dan Toyota Race yang masuk dalam dugaan skandal uji coba tidak diproduksi di Indonesia. Sebelumnya pada 20 Desember lalu, Daihatsu mengumumkan menghentikan pengiriman mobil-mobilnya di seluruh dunia imbas dugaan skandal pelanggaran uji coba. Daihatsu mengumumkan melakukan kecurangan prosedur sertifikasi uji tabrak di Jepang pada kendaraan untuk ekspor. Kita sudah klarifikasi via Afra Daihatsu Motor Indonesia dengan executive option. Disitu disampaikan bahwa untuk tipe hybrid, Rocky, dan Race itu tidak diproduksi di Indonesia. Sedangkan produksi Daihatsu yang ada di Indonesia itu sudah memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan No. 33 tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor.